Yang saya pengen juga tahu dari Mas Aris, sebetulnya adakah kemudian dukungan yang diberikan juga untuk tenaga kesehatan kita, Mas? Yang tentunya ini banyak sekali berjibaku, bahkan sampai sekarang rasanya sangat kurang untuk kemudian tidur, istirahat, dan segala macam ya, Mas Aris. Baik, mungkin bisa di-unmute dulu, Mas Aris, biar terdengar audionya. Baik. Ya tentunya hal itu sudah menjadi prioritas kami dari post-duk tersendiri, jadi kami tidak hanya melayani masyarakat, tapi kami pun memprioritaskan dan mementingkan kinerja dari tenaga kesehatan dan para relawan. Nah para relawan pun tidak serta-merta harus ya bekerja-bekerja dan bekerja, tetapi mereka pun perlu diberikan nutrisi-nutrisi ataupun vitamin-vitamin dalam melaksanakan tugasnya. Tentunya ya kami bekerja sama juga dengan, bersinergi juga dengan lajismu Kalimantan Tengah dalam menyediakan hal ini yang artinya baik bagi para donatur ataupun para masyarakat yang ingin berikan rizkinya itu untuk para tenaga kesehatan dan para relawan itu bisa melalui lajismu Kalimantan Tengah. Nah dan kemudian nanti akan diteruskan kepada para relawan. Begitupun dengan tenaga kesehatan-kesehatan yang akan membackup kami di post-duk. Kami akan memberikan ya pelayanan ya nutrisi juga terhadap tenaga kesehatan, jangan sampai tenaga kesehatannya itu ya kolab juga. Ketika masyarakat karena ini banyak yang terpapar ya tenaga kesehatan dan para relawan itu harus lebih kuat seperti itu untuk menghadapi situasi yang sangat saya rasa darurat ini. Terima kasih itu Mbak. Terima kasih.